Pisa, A-Town D Dalam dunia sepak bola, satu musim kompetisi idealnya ditutup setelah sebuah tim menjalankan lebih dari 30 pertandingan Biasanya, kompetisi tersebut akan selesai dalam waktu 8-10 bulan Jadi, sisanya setiap tim dapat kembali melakukan transfer pemain untuk memenuhi stok kebutuhan klub di musim selanjutnya Dilansir dari bola.com, 22 November 2018, untuk membeli pemain baru, dibutuhkan uang yang tidak sedikit Oleh karena itu, keberadaan jumlah penonton dalam setiap tahunnya memberikan andil besar dalam keuangan sebuah klub sepak bola Di musim ini, apakah kalian tahu jika ada satu wakil Indonesia yang masuk ke dalam lima klub Asia dengan jumlah penonton terbanyak dalam satu tahun? Persebaya menjadi klub Indonesia dengan loyalitas fans paling membahana Bagaimana tidak? Hingga pertandingan menisahkan dua partai kandang lagi, baju lijo sudah ditonton lebih dari 516.301 penonton dalam satu musim Jumlah tersebut membuat mereka menjadi yang tertinggi di Indonesia Dari Chinese Super League, Guangzhou Evergrande keluar menjadi yang paling fanatis Bagaimana tidak? Hingga kompetisi berakhir, jumlah penonton yang mendukung mereka mencapai 705.000 supporter Diikuti Beijing Guangdong dengan 626.000 lebih supporter Jumlah Terima kasih sudah menonton!